Hai itu terserah kita nanti penting bahan lukis kita siapin kita tentuin nah kira-kira kayak gitu apa cat apa tinta gitu ya apa crayon ya apa-apa pensil warna boleh bahan lukis ada bidang lukis bidang lukis itu sasaran yang mau kita gunakan untuk media lukis bisa kertas bisa triplek bisa kramik bisa bapan tulis bisa tembok bisa kain bisa apa aja penting bidang lukis ya kan pas kertas tembok kramik triplek kaca juga dicerbon orang lukis di kaca tuh makanya terkenal dengan lukisan kaca cirebon catnya calak besi bolak-balik membuatnya jadi kita jangan kehabisan akal nggak ada kertas yang lukis bisa apa kan pas bisa triplek bisa kramik sisa masang keramik di rumah misal ada tukang ada sisa lima kita bisa gunakan untuk bidang lukis kemudian alat melukisnya segala perkakas yang digunakan dalam lukis kuas cat air kuas cat minyak pisau palet-palet pidol sprayer esel esel itu sandaran sandaran tunjangan untuk meletakkan kampas di kampas itu biasanya kalau para lukis yang terkenal nggak ada melukis di meja lukisnya di esel kalau kamera itu ada tripod nah kalau lukisan nah ditaruh disitu agak miring sedikit kira-kira 15 raja sehingga nanti melukisnya enak sambil duduk sambil diri bisa bisa dibeli dimana-mana di toko online bikin sendiri juga bisa yang penting melukis tidak dilakukan di meja kalau nggak boleh kita melukis di meja di bawah ini aja lantai yang penting alat melukis itu suka-suka kita enaknya apa duduk apa tidur apa diri apa yang lain ya kemudian nanti tugasnya kita itu membuat karya seni lukis dengan teknik bahasa teknik bahasa itu berarti kita harus menggunakan cat yang dicampur dengan air atau dicampur dengan minyak gitu apa misalnya cat air biasa juga cat akrilik nah yang pertama kita siapkan dulu bahan dan alat kalau kita menggunakan air berarti kita siapkan kertas gambar tapi kalau cat akrilik walaupun dicampur dengan air kemudian kita harus memastikan apa yang akan kita lukis ini kemudian kita harus memastikan apa yang akan kita lukis ide-ide yang paling penting sehebat apapun semahala apapun bahan dan alat kalau idenya nggak ada dipastikan objek apa saya akan menggambar kucing kucing sedang berkelahi atau bercanda dengan temennya nah itu boleh saya akan menggambarkan capung yang sedang memplok di alang-alang saya akan menggambar burung yang sedang terbang berdua dengan temennya bercanda di udara jadi tentukan objek saya akan menggambar rumah itu saya akan menggambar berapa boleh dipotong boleh ide-ide ya penting banget ide itu jadi bahan udah siap ide juga udah siap berikutnya kita buat sketsa-sketsa ini bisa menggunakan kuas bisa menggunakan pensil dulu terseket-seket tuh misal tadi kita akan menggambar burung yang sedang terbang di udara membagi makanan ke temannya berbagi makanan itu harus komposisi harus bagus harus pas jadi burungnya itu dua ekor burung tadi yang sedang terbang di udara itu sedang berbagi makanan usahakan tidak kebesaran tidak kekecilan diatur makanya dia skets-skets pakai pensil biar pas jadi walaupun baru skets udah enak dilihatnya jangan sampai ini pertaksa lebar banget burungnya kecil banget ya atau burung kebesaran ya Nah jadi harus tadi pakai prinsip-prinsip komposisi keseimbangan dan seterusnya buatlah sketsa menggunakan stafuan kuas atau pensil kalau menggambar pemandangan kita skets-skets dulu dengan pensil baru nanti menggunakan cat dan seterusnya Nah kalau kita menggunakan kertas ya menggunakan cat air kita basahin dulu kertas itu misalnya kita akan menggambar gunung bagian atas kita basahin dulu kertasnya baru cat airnya dikit-dikit di sapu-sapu pelan-pelan gitu membentuk gunung tadi karena memang kita menggunakan cat yang transparan transparan itu ada lukisan yang pelakap itu warnanya menutup artinya transparan nah kalau transparan biasanya kertasnya dibasahin dulu baru cat dikit-dikit di geser-geser dorong-dorong disapu-sapu dibentuk menggunakan rasa ya pakai Allahumma kira-kira biar nanti wah ini wah ini ini udah selesai jadi rasanya main di situ ya main-main rasanya yang sungguh-sungguh Hai jadi jangan melukis itu karena guru tapi karena kamu ingin ya mengekspresikan diri kamu kehebatan kamu yang tadi objek yang udah kamu pikirkan bagaimana terwujud mewujudkan apa yang ada di pikiran kita menjadi wujud sebuah lukisan yang sangat baik pakai kuas tuh macam-macam nomornya ada nomor 2 nomor 3 nomor 4 nomor 5 6 7 8 9 10 11 12 semakin besar angkanya semakin lebat kekuas ya paling nomor 0 biasanya untuk melukis wajah mata gitu ya para pelukis terkenal menggunakan kuas nomor 0 ancip kecil jangan sampai menggambar mata menggunakan kuas nomor 12 ha ha nggak jadi janti kemudian tadi air sudah kamu sapu-sapukan pelan-pelan menggunakan kuas baru bubukan cat air dikit-dikit tuh dikit-dikit aja makanya terus kita bentuk gunung ya sampai tadi gradasi saya bilang ada gradasi kan ada gunung itu kan enggak semuanya warnanya hijau semua boleh kalau kita melukis gunung di kita buat dengan biru tua kebawahnya semakin kemarin semakin muda-mudah-mudah boleh campur dengan putih dikit-dikit ya kombinasikan makanya kuasa banyak kalau bisa melukis itu dengan kuas cuma satu ya atasnya misalnya biru ada awan yang masih warna putih ada gunung misalnya ketutup awan tuh awan dengan rata-rata putih gunakan warna putih dikit-dikit gosok-gosok terus sambil menggunakan rata sehingga nanti gradasi antara bagian atas dengan bagian yang bawah di gunung jadi enggak rata enggak rata enggak rata akhirilah kegiatan lukis dengan memberikan warna pada bagian tertentu jadi tadi ada penekanan tuh bagian mana nih yang mau saya tekankan itu ada harus ada bagian yang lebih gelap diantara bidang itu sehingga ada ada kesan kedalaman jadi ada bagian gelap sedang terang gelap sekali misalnya itu ada kesan dalam ada kesan tiga dimensi jadi orang melukis itu walaupun bidangnya dua dimensi harus ada kesan tiga dimensi ada kesan kedalaman berikutnya kalau kita melukis menggunakan teknik kering teknik kering itu tidak juga menggunakan cat air yang tadi dibasa-basa gitu ya cat kering itu kayak crayon cat akrilik tapi dikit-dikit pencampurnya cat minyak sama nanti tugas yang kedua ini membuat lukisan menggunakan teknik teknik kering siapkan bahan dan alat sama baik melukis cat air melukis menggunakan teknik basah dengan teknik kering sama-sama kita siapkan bahan dan alat terus pastikan gagasan atau ide yang akan kita buat akan membuat apa buatlah sketsa sama seperti tadi kemudian warnailah bidang lukisan dengan cat minyak yang sudah disiapkan dengan rata berikan sentuhan warna pada bagian tertentu menjadi akhir kegiatan hari ya pusat perhatian harus ada bagian yang lebih ditonjolkan ya pusat perhatian yang mana nih jadi orang kalau melihat lukisan kita Oh yang itu tuh apa tuh yang lain-lainnya lebih terang lebih beda ya ya pokoknya pusat perhatian harus ada di dalam sebuah lukisan kita naroknya bisa di tengah bisa agak ke kiri agak ke kanan terserah ya yang penting ada yang paling menarik nah itu kita buatkan lebih gelap lebih terang lebih gelas misalnya pokoknya beda dengan yang daerah-daerah yang lain sudah selesai mencoba sekalian coba buat sebuah ide lukisan gambar apa apa bunga apa mainan pokoknya apa aja ide nya kamu cari di YouTube boleh mencari inspirasi ya kamu buat sebuah lukisan di kertas gambar menggunakan cat air kayak tadi yang pertama kamu sketsa dulu sketsa dulu dibinti apa di kertas berkasih warna selamat mengerjakan nanti tugasnya akan saya lagi menggunakan Google form jadi kan kamu ngisi kamu foto karya lukisan kamu terus kamu upload disitu nanti ada perintahnya dan mudah-mudahan kalian berhasil semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh